longsor dasar terjadi di Ijusan, Atami, Jepang terjadi pada hari Sabtu 3 Juli 2021 dilansir dari APTN jabat sempat menyatakan ada sebuah pergerakan yang menyebabkan tanah longsor kuat membawa banjir air berwarna hitam pada akhirnya puing-puing mendabrak deretan rumah di sebuah kota di barat Tokyo setelah hujan lebat pada hari Sabtu atas kejadian ini menyebabkan sedikitnya 19 orang dinyatakan hilang juru bicara prefektur Shizuaka Takamichi Sugiyama mengatakan puluhan rumah mungkin telah terkubur di Atami jumlah 19 orang hilang diperkirakan akan terus bertambah seiring pencarian yang masih terus dilakukan rekaman TV menunjukkan semburan lumpur dari lereng bukit menyapu sejumlah rumah dan mengumpur infrastruktur lainnya di kota Atami bahkan beberapa rumah dan mobil hanyut terbawa tanah longsor polisi dan petugas pemadam kebakaran sudah membatasi lalu lintas di sekitarnya dan meminta warga untuk menjauh pukul 11 waktu setempat beberapa warga dievakuasi ke museum Senimoa di dekat lokasi menurut pihak museum warga kemudian dievakuasi ke SMP Atami menurut badan meteorologi Jepang curah hujan 24 jam di setiap wilayah mencapai 340 mm pada pukul 06.50 waktu setempat sementara itu menurut badan penanggulangan kebakaran dan bencana kementerian dalam negeri dan komunikasi ini adalah pertama kalinya jaminan keselamatan darurat diumumkan sejak informasi evakuasi yang dikeluarkan pemerintah daerah jika terjadi bencana telah diubah pada Mei tahun ini saat ini di sebagian besar Jepang sedang terjadi musim hujan yang sering menyebabkan banjir dan longsor Dimas Fad melaporkan untuk channel Rian Ferdi